Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat rafatul visi Saat ini saya sedang berada di daerah organ ilir Dalam rangka sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Windride Fata Palembang Yang dimana dilaksanakan selama 3 hari Dimulai dari tanggal 5 sampai 7 Februari 2024 Dan berikut penyikutannya Dalam rangka memasuki tahun ajaran baru 2024 Universitas Islam Negeri Ranfata Palembang Mengadakan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Di beberapa sekolah salah satunya di Kabupaten organ ilir Sosialisasi tersebut dilaksanakan selama 3 hari Dimulai dari tanggal 5 sampai 7 Februari 2024 Ada pun tujuan diadakannya sosialisasi tersebut Untuk memperkenalkan nama kampus Uwin Ranfata kepada siswa-siswi kelas 12 Yang akan memasuki perguruan tinggi negeri Terdapat 3 sekolah yang telah disosialisasikan tim pondok pesantren di Kabupaten organ ilir Sekolah pertama datang dari pondok pesantren Nurul Islam Seri Bandung Dengan berjumlah 47 siswa dan siswi Lalu sekolah selanjutnya dari pondok pesantren Al-Ittifakiyah Indralaya Dengan berjumlah 150 santri Dan sekolah yang terakhir dari Madrasah Aliyah Raudatul Ulum Almunadi MA selaku Kaprodi Ilmu Hadis Mengatakan dalam pelaksanaan sosialisasi telah terbagi menjadi beberapa tim Untuk di organ ilir sendiri ada tim yang sosialisasi di pondok pesantren, SMA, dan Madrasah Aliyah Kalau saya secara pribadi sudah melihat sudah begitu efektif Apalagi sekarang sudah dibagi dengan berbagai gelombang Kita yang sekarang ini gelombang pertama Terdiri dari beberapa tim Untuk DOI saja itu ada 3 tim Khusus ada tim yang sosialisasi ke pondok pesantren Ada yang sosialisasi khusus ke SMA Dan juga ada tim yang khusus sosialisasi ke Madrasah Aliyah Atau MAD Maka diminta oleh Panitia Pengerimaan Mahasiswa Baru tahun 2024 ini Untuk mendatangi berbagai macam sekolah Yang ada Madrasah Aliyahnya kalau di pesantren Kalau di MAD sudah jelas itu yang mereka kelas 3 atau kelas 12 Dan langsung berkomunikasi dengan siswa Yang dipasilitasi oleh masing-masing sekolah Mujali Hazum Rawi selaku Kepala Madrasah Pondok Pesantren Nurul Islam mengatakan Sosialisasi ini sangat bermanfaat Terhadap siswa dan siswi kelas 12 Karena bisa dijadikan acuan Untuk melanjutkan pendidikan di bangku perguruan tinggi negeri Atas sosialisasinya ini sangat berarti dan bermanfaat sekali Bagi anak-anak kelas akhir kelas 12 Sebagai acuan untuk melanjutkan pendidikannya Di bangku perguruan tinggi Terutama di Universitas WIN Kerajaan Pata Palembang Bagi kami wakili Kepala Madrasah cukup antusias Terutama para santri memang ada program masuk ke SPAN PTKIN Yang kita khususkan pada santri kita Supaya masuk secara keseluruhan Yang mendaftar ke SPAN PTKIN Baik di dalam lokal Termasuk WIN dan Pata Palembang Wapun di provinsi lainnya Kami berharap betul dengan adanya proses sosialisasi ini Menambah semangat, motivasi bagi para santri kami Bahwa ini hak mereka untuk mengikuti perguruan tinggi Dan untuk menuju masa depan mereka Saya kira semua lembaga Punya keinginan yang sama Untuk menghadirkan pilihan-pilihan terbaik Bagi calon mahasiswa-mahasiswi Tapi ada yang istimewa Tentu saja bagi kami Karena WIN adalah keluarga besar Dari Madrasah Alia juga Banyak sekali alumni-alumni dari Madrasah Alia Yang juga sedang menempuh pendidikannya Di WIN dan Pata Palembang Oke baik pemirsa Semoga dengan diadakannya sosialisasi ini Dapat membuat nama WIN menjadi lebih dikenal lagi Oleh masyarakat umum Khususnya yang berada di luar kota Palembang Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Bagasaputra dan sekadar kru yang bertugas Mengaporkan untuk Rafa Televisi Terima kasih telah menonton!